Intro Halo sahabat JB, gimana puasannya? Lancar gak nih? Jadi begini, pada tahun 1769, sebenarnya asal-usul mobil mulai tercetuskan Nicolas J. Cugnot, seorang ilmuwan Perancis, menciptakan kendaraan dengan roda tiga berukuran besar Kendaraan tersebut diciptakan untuk mengangkut meriam yang membantu perang Berawal dari kebutuhan militer itulah, mobil pun diciptakan oleh ilmuwan lainnya Konsep yang diciptakan oleh Nicolas itu cukup menarik Walaupun dalam prakteknya masih banyak memiliki kekurangan Nicolas menciptakan kendaraan tersebut karena terinspirasi dari kereta kuda yang memiliki ban Ide tersebut menarik perhatian banyak ilmuwan untuk bisa lebih mengembangkannya Masih dengan tenaga penggarak berupa uap, James Ward pun di tahun 1784 Menciptakan kendaraan sejenis Tak hanya itu saja, masih ada Richard Trevonick Yang di tahun 1830 menciptakan mobil tenaga uap dengan kecepatan 20 km per jam Sampai pada akhir abad ke-19, mobil dengan tenaga uap terus banyak diciptakan Hanya saja, semua kendaraan tersebut memiliki kelemahan yang besar Yaitu masalah sering meledak Namun, kemajuannya adalah bunyi mesin yang lebih halus Tanpa menciptakan asap tebal seperti uap pada kereta api Era dari mobil dengan bahan bakar uap pun berakhir Ketika Carl Ben, seorang Jerman di tahun 1886 menciptakan mobil dengan tenaga bensin Inspirasi dari Carl sendiri berasal dari pengalamannya Yang sering menggunakan sepeda gayung ketika berpergian Carl berpikir bagaimana sepedanya bisa berjalan tanpa harus menggayuh Dari situlah mobil di era modern pun diciptakan Dan desain yang dimilikinya masih mirip dengan sepeda roda tiga Sebagai penemu mobil pertama dengan bahan bakar bensin Carl tidak langsung berhasil Pada saat uji coba mobil yang pertama Yaitu Benz Paten Motorwagen Masih banyak kekurangan Mobil yang diciptakannya tidak memiliki gigi Sehingga tidak bisa dikontrol Alhasil pada saat uji coba Mobil tersebut menabrak dinding Publik pun takut untuk bisa mengendari mobil ciptaannya Nah, Mimin akan mengajak sahabat JB Untuk mengetahui mobil-mobil termahal dan tercepat di dunia Selamat menyaksikan Ya, Bugatti Mobil Ettore Bugatti adalah mobil Perancis Produsen dari mobil kinerja tinggi Yang didirikan pada tahun 1909 Mobil Bugatti yang dikenal karena keindahan desain mereka Ettore Bugatti adalah dari keluarga seniman Dan menganggap dirinya untuk menjadi seorang seniman dan konstruktor Kematian Ettore Bugatti tahun 1947 Terbukti menjadi akhir bagi Mark Kue Dan kematian putranya Jane Bugatti tahun 1939 Dipastikan tidak ada pengganti untuk memimpin pabrik Tidak lebih dari sekitar 8.000 mobil yang dibuat Perusahaan berjuang secara finansial Dan merilis satu model terakhir pada tahun 1950-an Sebelum akhirnya dibeli untuk bisnis bagian pesawat Pada tahun 1960-an Pada tahun 1990-an Seorang pengusaha Itali dihidupkan Kembali sebagai pembangun produksi terbatas eksklusif mobil sport Saat ini Nama ini dimiliki oleh kelompok manufaktur mobil Jerman Yaitu Volkswagen Bugatti identik dengan kecepatan Jadi tidak heran Jika Bugatti menguji salah satu mobil terbaiknya Yaitu Siron Super Sport Untuk dipacu dalam kecepatan tinggi 440 km per jam Wow cepat sekali ya Seolah tidak pernah puas dengan pencapaian Dimana Bugatti berhasil Mencapai kecepatan 490 km per jam Wah ini lebih cepat lagi Bugatti kini menguji Siron Super Sport Dan harga dari mobil ini Ada yang sampai 3,6 juta USD Atau sekitar 43 miliar Wow mahal sekali ya Ya Hennessy Venom GT Hennessy Performance Engineering Tidak asing dengan yang namanya kecepatan Venom GT menggunakan basis Lotus XCG Untuk menempatkan mereka di posisi ketiga Raihan ini dicatat pada Februari 2014 Di landasan pendaratan pesawat ulang alik Kennedy Space Center Florida Pada saat itu Venom GT mencatat kecepatan satu arah Yaitu 435 kpj Sayangnya Pencapaian ini tidak tercatat Di buku rekor Guinness World Lantaran mobilnya hanya boleh melintas satu arah Di landasan udara tersebut Hennessy Venom GT Sendiri dibanderol dengan harga 1,4 juta USD Atau sekitar 18,4 miliar rupiah Hmm mahal sekali ya Kini Hennessy siap menawarkan hypercar Baru kepada para pelanggannya Yang bakal lebih mengesankan dari sebelumnya Sebagian besar perhatian tertuju pada kecepatan tertinggi Yang diklaim hingga 500 km per jam Meski belum diverifikasi melalui pengujian sesungguhnya Ya mobil terakhir adalah Koinisek Agera R Koinisek brand asal Swedia mungkin masih terdengar asing ya Tapi bila Anda tahu seperti apa mobil yang mereka ciptakan Tentu rasa kagum dan penasaran tercipta Bagaimana tidak Koinisek baru saja menciptakan kendaraan Yang disebut-sebut sebagai mobil tercepat di dunia Yang mengalahkan Bugatti Veyron Super Sport Koinisek Agera RS mampu melesat hingga kecepatan Rata-rata mencapai 447 km per jam Dan diakui Guinness World Record Sebagai informasi Harga Koinisek Gemara sendiri diperkirakan mulai Dari 1,7 juta dolar Amerika Serikat Atau sekitar 24 miliar di Eropa Nah berikut adalah mobil-mobil termahal dan tercepat yang ada di dunia Bagi sahabat JB yang mempunyai ide dan masukan Silahkan komen di kolom komentar ya Supaya channel ini semakin berkembang Dan juga Mimin doakan Semoga puasa di tahun ini lancar hingga akhir Dan jangan lupa Like, Comment, Share, dan Subscribe Daaah